Intro Sempat diremehkan di Kovo Cup, hanya karena ia belum menemukan item terbaiknya usai jadi pemain yang paling lama bergabung ke tim, meski sebenarnya Mega juga bisa mengantarkan klubnya melaju ke final. Laga pembuka dari V-League musim ini kami pikir menjadi jawaban yang diberikan kepada Mega kepada siapapun yang meragukan kualitasnya. Pemain asal Indonesia ini sukses memukau publik Korea ketika di laga kontra GS Coltax, Mega mampu memimpin kemenangan 3-0 Red Spark dengan dirinya sukses menjadi pendulang poim terbanyak bagi tim. Tak hanya itu, Mega juga mampu melepaskan 80% sukses attack yang menggambarkan bahwa dirinya benar-benar tak terhentikan. Dan sekali lagi, itu membuat banyak pujian mengarah kepadanya tak terkecuali dari para pengamat di Korea. Jadi, Inila, ulasan menarik dari laga pembuka Mega di musim keduanya bersama tim Red Spark. Meskipun sedikit terlambat untuk membahas hasil pertandingan pembuka Mega yang dimainkan pada 20 Oktober atau minggu yang lalu bersama tim Red Spark. Namun, penampilan sempurna dari Megawati dan bagaimana media-media di Korea mengulasnya, kami pikir membuat pembahasan ini masih menarik bagi para penggemar di Indonesia. Yang tentu saja, tidak mau kelewatan untuk mengikuti aksi-aksi pahlawan Indonesia di kancah internasional. Jadi, sebagai info awal, ini adalah musim kedua Mega bersama tim Red Spark. Sebelumnya, ia mendapatkan perpanjangan kontrak setelah tampil fenomenal di sepanjang musim lalu dengan mengantarkan tim Aswan Kuhijin itu lolos ke babak playoff Philly. Itu adalah prestasi tertinggi dari tim Red Spark dalam 6 musim belakangnya, yang menggambarkan peran krusia Omega di tim tersebut di sepanjang musim lalu. Musim ini masih dipercaya oleh Kuhijin untuk jadi pemain kuartal Asia tim Red Spark. Mega langsung membuktikan jika Jong Kuan Jang tak salah mempertahankan dirinya di tim tersebut. Meski bermain dengan rekan-rekan baru di lini serang seperti Bu Kilik yang menggantikan Jia dan Seng Jupyo yang menggantikan Lee Soeong, Mega telah tampil mempesona. Di pramusim atau di Kovo Cup, ia sukses mengantarkan Red Spark melaju ke final. Dan di laga pembuka Philik baru-baru ini, Mega benar-benar mencapai level terbaiknya saat sukses membantu Red Spark menghancurkan Jio Skaltex dengan skor 3-0. Di lapangan, bermain sebagai Opposite Heater, Mega yang seperti biasa berada di sisi kanan lini serang Red Spark sukses tampil dengan jauh lebih tenang. Lihatlah blok rapinya dalam membendung serangan Jio Skaltex. Sedangkan saat menyerang, ia nampak jauh lebih tajam yang membuat bola-bolanya sangat sulit untuk dihentikan. Sekarang lihatlah bagaimana back attack-nya sukses menembus pertahanan Jio Skaltex tanpa mampu dihentikan sama sekali. Atau momen spike tajamnya berikut ini. Jelas hari itu adalah harinya Mega dan Red Spark. Semua pemain tampil bagus. Mulai dari bagaimana Red Spark menghentikan lawan hingga membunuh pertahanan dari tim Jio Skaltex. Sekarang kita lihat kenapa Mega dinilai tampil spesial di laga tersebut. Ini adalah statistik dari para pemain jongkwajang Red Spark. Di laga tersebut, Mega tercatat sebagai pengoleksi poin terbanyak dari tim Red Spark. Dengan 16 poin, unggul 1 poin dari Bukilek dengan 15 poin, dan Senjupio dengan 10 poin. Perbedaan poin yang merata dari para penyerang Red Spark ini juga menunjukkan jika tim ini benar-benar kolektif dan gak cuma mengandalkan satu pemain. Dengan kata lain, tim ini benar-benar kompak. Namun lebih dari sekadar mengoleksi poin terbanyak, di laga itu Mega juga sukses membuat 80% serangan sukses. Ini adalah yang tertinggi yang pernah Mega buat. Angka yang sangat-sangat tinggi teman-teman yang menggambarkan jika Mega tampil dengan sangat baik di laga pembuka V-League musim ini. Red Spark jauh lebih kuat dari musim lalu Bukan hanya karena satu laga atau di laga kontra CS Caltex, namun apa yang telah ditunjukkan tim ini sepanjang turnamen pramusim Kovo Cup juga menjelaskan jika Red Spark telah mengirimkan sinyal ancaman bahaya kepada siapapun lawan mereka. Keberadaan trio tim Red Spark yang diisi oleh Mega, Bukilek, dan Senjupio membuat serangan-serangan dari tim Red Spark jauh lebih kuat. Bahkan jika dibandingkan musim lalu, variasinya tak hanya ada pada sayap kanan dan kiri, tapi juga bisa muncul dari tengah. Dan itu membuat reporter SBS Sport tidak bisa menyangkal jika Red Spark menjadi lebih kuat musim ini. Jadi, sekarang jika Jawa Senjupio dan Mega Senjupio juga sangat kuat. Jawa Senjupio tetapi sudah terlihat Dia 2-8 bukilek, bukilek, Mega Senjupio Senjupio Jawa Senjup Loek Jawa Senjupio qualquer Jawa Senjupio Jawa Senjupio kalau Jawa Senjupio menjabatnya Global Jawa Senjupio saya fon corn Venus mengelamo jawa Terima Selain reporter, jawaban menarik juga disampaikan oleh pelatih Red Spark, Ko Hee Jin Yang kemudian jadi headline berita-berita di media Korea Dimana saat itu Ko Hee Jin menyebut Jika ini adalah kekuatan terhebat Red Spark dalam sejarah Tujuan saya selama 6 tahun adalah melaju ke babak playoff Saya mencapainya musim lalu Saya juga menjadi runner-up di kompetisi piala Yang tersisa hanyalah cincin Tahun ini adalah penampilan terkuat dalam sejarah Jong Kwan Jang Dan hari ini adalah hari yang memberi saya koneksi yang selama ini saya mentah Kekuatannya yang sempurna menonjol dalam serangan dan pertahanan Distribusi bola, penerimaan, koneksi tingkat kedua Dan kemampuan pengambilan keputusan yang jelas Ujar Ko Hee Jin, sumber Sport Chosun Bukilik yang sempurna sebagai penerima Meskipun posisi awalnya adalah seorang opposite hitter Namun keputusan Ko Hee Jin untuk memainkan Bukilik di posisi outside hitter Yang juga bertugas untuk menerima Sukses dijawab sang pemain dengan sempurna Bahkan saking sempurnanya Rekan setimnya Senjupio mengaku tak percaya Bagaimana bisa Bukilik sehebat itu dalam melakukan penerimaan atau receive ball Seperti yang ia sampaikan usai laga kontra Jess Kaltex Dia jenius, dia melakukan persis seperti yang diperintahkan Bola volley dimainkan secara tim, bukan individu Saya yakin pelatih sudah menyiapkan rencana A dan B Tapi saya hanya berlatih dan Bukilik sangat bagus Tidak, saya masih kesulitan menerima Jadi saya bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu bagus Ujar Senjupio, sumber Sport Chosun Sekarang kita lihat saja Gimana Redspark akan menjaga konsistensi permainannya Di sisi lain, jika melihat kekompakan para pemain Baik di lapangan maupun di luar lapangan Tim ini jelas punya peluang besar untuk mengejutkan feeling Dan seperti yang dikatakan Kohijin Redspark menargetkan gelar juara musim ini Halo, icin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa timnas Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas Dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Sopi di deskripsi video ini Dan dukung timnas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu